Terima kasih. Saya ditabrak ucah sakitku. Ucah sakitku. Papa yang bunuh Nila! Papa pembunuh! Papa pembunuh! Papa memang pembunuh! Papa memang pembunuh! Papa memang pembunuh! Kapan kamu mau bicara dengan saya? Kamu kok ngotot gitu sih, Fart? Dikit isi dong. Dunia kan belum mau kiamat. Bagi saya, dunia sudah hampir kiamat. Ha... .... Gatuh. An evaluasi detikkan kembunan. Tapi juga E YE 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 YE野 Rumah sakit ini akan menanggung resiko kesombonganmu. Bukan saya tulis itu di koran saya. Silahkan. Saya akan menuntut balik kamu untuk menghentikan mata anak itu kalau dia buta. Tolong tinggalkan kartu nama Anda. Untuk apa, dok? Saya akan menuntut Anda kalau terjadi kerusakan serius pada mata anak itu. Boleh. Silahkan, dok. Memasuki klinik ini tanpa izin adalah pelanggaran. Kuasa hari. Masuk. Oke, sayang. Alhamdulillah. Tidak ada kerusakan. Mata-mata siatulah sumber gedit. Tepat pada waktu pelit itu menyara. Alhamdulillah, dok. Tapi tolong, dok, jangan katakan hal ini pada wartawan. Anggap saja terjadi kerusakan pada mata Tasya dan Tasya perlu dirawat. Kenapa kita harus bohong? Supaya wartawan itu tidak seenaknya membuat berita yang tidak baik tentang rumah sakit ini, Pak. Mata Tasya bisa selamat karena keajaiban Tuhan. Bukan karena lampu kamera yang tidak berbahaya. Bapak mau melemparkan kesalahan ini kepada kuasa hari. Tapi menurut saya, kuasa hari tidak bersalah. Jadi Anda membenarkan tindakan kasar yang dilakukan kuasa hari terhadap wartawan? Saya tidak membela, Pak. Dan saya juga tidak membenarkan. Menurut saya itu reaksi yang wajar, lohis. Karena kuasa hari lah yang punya andil yang sangat besar untuk mendapatkan donor mata untuk Tasya. Jadi jelas dia tidak bisa menerima ancaman atas keselamatan Tasya. Reaksi yang berlebihan tetap salah. Kalau Bapak mencari-cari kesalahan, kesalahan pertama ada pada Bapak. Kenapa Bapak tidak konsultasi dulu terhadap Dr. Fikri? Tentang apakah operasi ini bisa berhasil atau tidak? Tapi, saya mengerti. Bapak mengundang wartawan untuk mengangkat citra rumah sakit ini. Jadi menurut saya Bapak juga tidak bisa disalahkan. Demikian juga kuasa hari. Karena kuasa hari menjaga keselamatan Tasya, Pak. Suster, tolong jangan jawab pertanyaan wartawan. Baik, dok. Tante dokter, kata guru ngaji bohong untuk kebaikan. Tidak dosa, kok. Iya. Kita pilih, ya. Bagaimana operasi mata ya, dok? Bagaimana dok? Bagaimana dok? Bagaimana dok? Bagaimana dok? Bagaimana operasi? Bagaimana operasi mata ini tertunda karena ketidaksabaran saudara-saudara. Terutama saudara. Akan saya, dok. Baik. Tapi ingat, ini akan menjadi pelajaran buat saudara-saudara. Jangan main ancam dengan menggunakan mass media. Sekarang sudah tidak jaman. Sekarang sudah reformasi. Mengerti. Mengerti. Bagus. Lo sih udah tau salah, lo pas wotot juga. Ya udah tau gue salah, ya udah dong. Surprise! Ada rencana apa ini? Kita mau ngerahin sukses karena kamu berhasil mendapatkan penglihatan untuk Tasya. Selamat ya. Terima kasih. Selamat ya. Terima kasih. Sayangnya, Rizka nggak ada. Iya, dia kayaknya masih shock. Ayo. Terus dong. Nah, ini kamarnya Olca. Sebetulnya kamar ini untuk dua orang. Tapi nanti Tante akan suruh untuk mengeluarkan satu tempat tidur supaya Olca tenang sendirian di sini. Sekarang Tante mau besuk pasien-pasien Tante. Tante harus periksa mereka semua. Kalau Olca ada perlu apa-apa, Olca tinggal menekan tombol yang ada di situ. Nanti perawat akan datang untuk menolong Olca. Tante pergi dulu ya. Mari Bu, mari Pak. Terima kasih. Sama-sama. Olca. 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 Lihat apa, sayang? Oca lihat apa, sayang? Kalau Oca cerita, Papa sama Mama pasti nggak akan percaya. Terima kasih telah menonton! Kuasnya! Ih, kenapa sih kamu? Dokter, masih ingin jadi penyanyi? Untuk sementara ini sih enggak, dok. Menyanyi itu kan hanya untuk hobi aja. Saya rasanya belum mencabut larangan saya untuk tenaga medis. Terutama dokter dan koasisten untuk menggunakan headphone sebagai pengganti stetoskop di lingkungan rumah sakit. Tapi kan ini jam istirahat, dok. Tapi ini masih di lingkungan rumah sakit, Nia. Bawa sini walkman dan headphone kamu. Saya akan menyimpannya dalam ruangan saya dan kamu boleh mengambilnya sewaktu kamu pulang nanti. Terima kasih. Saya bilang juga apa? Pantesan aja dia jadi perawan tua. Orangnya kaku, nggak ada kompromi, mau menang sendiri. Pantesan aja nggak ada cowok yang tahan sama dia. Dokter Farid mau kamu kemanain? Dia itu kan suka banget sama dokter Ayu. Lihat aja ntar. Saya yakin dokter Farid itu nggak akan tahan sama dokter Ayu. Terus lari ke cewek lain. Silahkan masuk. Kamu Farid. Jangan bilang kita batal makan siang. Bukannya batal, Far. Tapi agak sedikit tertunda karena ada rapat mendadak. Oke. Saya tunggu di sini. Rapatnya justru di ruangan ini, Far. Sorry ya, Far. Kamu bisa ngerti kan? Tunggu di luar. Kamu bisa ngopi di kantin. Nanti kalau saya udah selesai, kita baru makan siang ya. Saya tunggu kabarnya. Baik, selamat siang. Siang dokter. Selamat siang. Dokter dapet salam dari orang tua saya. Salam kembali. Memangnya orang tua kamu pernah menjadi pasien saya? Saya kan anaknya dokter Arsyat, dok. Oh. Terus mama saya itu... Dokter Tantri, kan? Iya, benar, dok. Papa kamu dulu itu adalah supervisor saya waktu saya masih kuliah praktek. Oh, iya? Iya. Kenapa selama ini kamu nggak bilang? Saya juga baru tahu, dok. Karena papa saya baru cerita tadi malam. Oh, iya. Papa kamu itu aneh. Waktu dia datang ke resmen rumah sakit saya, dia nggak bilang kalau kamu tuh jadi koas di sini. Mungkin papa saya takut kalau saya dibajak di rumah sakit dokter. Iya, mungkin. Pola pikirnya masih sangat idealis. Dan agak terlambat mengikuti perkembangan zaman. Mirip dokter Ayu ya, dok? Iya, persis. Dokter nggak ke dokter Ayu? Eh, saya diminta untuk menunggu di sini. Karena dia ada rapat mendadak. Yaudah, duduk di sini aja, dok. Selamat siang, dok. Selamat siang, koas hari. Silakan duduk. Koas hari dan koas Nia, segera diminta ke instalasi gawat dalurat. Bisi, dok. Bisi, dok. Silakan. Saya tahu kau pasti marah, Far. Tapi saya harus membatalkan makan siang kita hari ini. Tadi kamu tunda. Sekarang kamu batalkan. Sepertinya kamu sengaja menghindar untuk bicara serius tentang pernikahan. Iya. Sorry, sorry banget, Far. Tapi saya harus segera melakukan operasi. Pasien saya, usus buntunya akut, dan harus segera dioperasi. Kalau tidak... Oke, oke. Nggak usah panjang lebar. Bye. Ikut saya. Melihat burung-burung yang sedang menikmati kebebasannya. Mereka datang dan pergi sesuka hati mereka. Mereka bisa pergi kemana saja mereka mau. Sebentar lagi kamu juga akan bebas kok. Saya sedang menghadapi dilema. Saya marah karena saya belum diizinkan pergi dari rumah sakit. Tapi di sisi lain, saya bingung akan kemana saya pergi setelah dikeluarkan dari rumah sakit. Dunia di luar sana sudah sangat asing bagi saya. Yang sudah lama terkurung di rumah sakit ini. Tapi bukannya kamu punya rumah besar yang diwariskan oleh ibu kamu. Sendirian di rumah besar akan membuat saya kebingungan. Dan kebingungan yang akan menyedat saya kembali ke rumah sakit ini. Jangan terlalu dipikirkan. Sekarang yang penting kamu sembuh total dulu. Kamu kira jiwa saya masih belum stabil? Pernah kamu lihat? Orang yang tidak stabil jiwanya mampu berbicara seperti yang saya lakukan sekarang kepadamu. Saya akan bicara pada pimpinan rumah sakit ini. Ya, mudah-mudahan dia tidak bersikap seperti dokter Ayu. Terima kasih atas bantuan kamu. Jangan berterima kasih dulu. Kamu tunggu sampai saya berhasil meyakinkan pimpinan rumah sakit ini. Jangan berhasil meyakinkan pimpinan rumah sakit ini. Apa alasan koas Petra minta dokter Myrna diizinkan untuk meninggalkan rumah sakit? Karena saya rasa dia sudah sembuh dok. Tingkah lakunya sudah mulai normal. Dan tidak ada lagi tanda-tanda gangguan kejiwaan pada dirinya. Koas Petra. Anda hanya seorang koas. Sekali lagi saya ulangi. Anda hanya seorang koas. Bukan pesiater. Diperlukan diagnosa yang cermat dari seorang pesiater untuk menyatakan dia sembuh total atau baru diambang batas. Mengerti? Saya juga mendengar tentang kedekatan koas Petra dengan dokter Myrna. Seharusnya, koas Petra sudah tahu kan bahwa itu melanggar peraturan rumah sakit. Seperti ada waktu itu ada waktu diそうa pada imagine-an ANA berada. Kejenggir Dan. Apa yang cocok? Harusnya, Pak? Bagaimana hasil pembicaraan kamu sama Ayu tadi siang? Kami batal makan siang, Ma. Karena dia terlalu sibuk. Sudah ribuan kali Mama mendengar. Dia itu selalu sibuk. Mama ingin dengar. Kapan dia bisa mengurangi kesibukannya? Dan bicara mengenai pernikahan kalian. Nanti saya akan bicara lagi sama dia, Ma. Nanti, nanti. Nanti itu kapan? Besok? Lusa? Minggu depan? Bulan depan? Tahun depan? Atau abad depan? Farid, sampai kapan kamu akan menunggu dia? Segera, Ma. Farid, tolong bilang sama dia. Kalau dia selalu menunda, berarti dia menolak menikah dengan kamu. Mama rasa dia bukan jodoh kamu. Lebih baik kamu mencari penggantinya. Tidak ada orang lain yang bisa saya anggap cocok dengan saya, Ma. Kamu bicara begini karena pikiran dan pandangan kamu selalu terfokus kepada dia. Coba kamu mulai melirik ke sekitar kamu. Pasti kamu akan menemukan wanita yang lebih baik dari dokter Ayu. Farid, kamu tahu apa yang Mama pikirkan saat ini? Dia sengaja pelan-pelan menghindari kamu, Farid. Agar nantinya perpisahan tidak terlampau menyakiti perasaan kamu. Saya sama sekali tidak berniat untuk meninggalkan dia, Bu. Atau menghindari dia. Saya membatakan makan siang dengan dia. Karena pasien saya memang betul-betul harus dioperasi. Dan Alhamdulillah berkat operasi itu, Tuhan menyelamatkan nyawa dia, Bu. Ibu kan tahu. Saya tidak mau ada orang mengalami nasib malang seperti yang dialami oleh alamu Bapak. Nyawa Bapak tidak tertolong. Karena dokter sibuk dengan urusan pribadinya sendiri, kan, Bu? Saya akan telepon dia. Lekas, telepon dia. Biar ibu yang bereskan ini. Terima kasih, Bu. Biar ibu yang bereskan ini. Saya cuma mau minta maaf tentang kejadian siang tadi. Kalau kamu menelpon saya cuma untuk minta maaf. Saya rasa itu tidak perlu. Kamu sudah minta maaf sebelumnya. Far, saya telepon. Saya mau minta tolong kamu untuk ikut menganalisa hasil ultrasonografi otak oca yang baru saya terima tadi pagi. Kirimkan ke saya besok. Gimana kalau saya tunggu sampai kamu punya waktu? Maaf. Saya sibuk sekali. Oke. Besok saya kirim, ya. Saya tunggu. Far, begitu kamu tidak sibuk, tolong hubungi saya, ya. Kita makan di luar. Bye. 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 Tolong hasil ultrasonografi oca dikirim, ya. Baik, terima kasih. Silahkan masuk. Selamat pagi, dok. Selamat pagi, Rizka. Silahkan duduk. Terima kasih. Gimana kabarmu, Riz? Baik, dok. Kamu yakin? Kamu sudah siap mulai kerja lagi? Saya siap, dok. Bagus. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi, Rizka. Coba kamu kasih tahu aku kalau masuk hari ini. Aku bisa jemput kamu. Gak apa-apa, kok. Saya turut berbuka cita, ya. Sabar, ya. Saya juga turut berbuka cita, ya. Terima kasih, ya. Atas simpati kalian. Sama-sama. Pemeriksaan ulang semakin membuktikan bahwa Bu Bella mengidap AIDS. AIDS. Saya tidak menyengah kamu menyengahkan hati saya. Saya bekerja jauh dari rumah, demi keluarga. Tapi kamu malah berselingkut dengan laki-laki lain. Siapa laki-laki itu? Bilang! Bilang! Maaf, Pak. Saya sudah meminta pengakuan istri Bapak. Dan dia mengatakan bahwa dia tidak pernah transfusi darah, menggunakan narkotik, atau berhubungan intim dengan laki-laki lain. Dan saya yakin pengakuan istri Bapak itu benar. Lalu dari mana didapet AIDS? Dari makanan? Dari Anda, Pak Hobi. Dokter, menuduh saya. Saya tidak menuduh Bapak berselingkuh. Tapi dari hasil check-up di laboratorium membuktikan bahwa Bapaklah yang pembawa AIDS. Dari mana Bapak ketularan AIDS? Saya yakin Bapak lebih tahu. Anda bertanggung jawab penuh atas penyakit yang diderita oleh istri Anda. Silahkan duduk, Pak. Sosor Irma, tolong siapkan satu kamar ya. Terima kasih. Mama, apa sih? Ada pasien baru ya? Iya, pasien dokter Anna. Jauh cakep. Ibu-ibu kena AIDS tahu. Ya, silahkan. Selamat siang dok Selamat siang Ada apa? Saya minta cuti dok Dua minggu Mulai hari ini Suster Suster pasti sudah tahu Bahwa di rumah sakit ini Ada peraturan yang mengatakan bahwa Tidak ada cuti mendadak Kecuali Kalau ada alasan yang bisa diterima Kalau tidak bisa cuti Saya minta dipindahkan saja ke bangsa lain ya dok Kenapa? Dokter Ayu menerima pasien AIDS Saya tidak mau merawatnya dok Suster Saya yakin Suster pasti sudah tahu Bahwa AIDS itu tidak menular lewat sentuhan Juga tidak menular lewat piring makanan Baik Tapi kalau suster tetap ngotot minta cuti atau pindah Saya punya tawaran khusus buat suster Tawaran apa dok? Tawaran untuk mengajukan surat pengunduran diri Surat pengunduran diri dok Ya Tidak dok Tidak usah Terima kasih dok Oja sayang Sekarang minum dulu ya Waduh Belasnya kotor Mama cuci dulu ya Oja Sini Oja Oja Sini Oja Oja Sini Oja 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 Sini Sini Oja 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 Gelasnya sudah bersih Kamu mau bina pakai gul Oja 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 Suster Suster Ada apa bu? Oja hilang tidak ada di kamarnya suster Tidak ada Iya suster Tolong cepat hubungi dokter Ayu suster Iya bu sebentar Dokter Ayu Ini dok Oja menghilang dari kamarnya Oja menghilang? Iya Ini ibunya ada di sini Iya Saya segera kesana sekarang Oja gak ada di kamarnya dok Mungkin dia bosan di kamar Sekarang dia sedang jalan-jalan di sekitar rumah sakit Gak mungkin dok Dia bilang dari tadi malam dia diajak pergi loroh halus Ya bener sih bu Bener dok Kalo dia ikut Bisa gawat dong Oke Ibu tenang aja Kita cari dia sekarang ya Oke Oja 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 Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Makanya Mbak Dila mau Mbak Rizka tahu kalau Mbak Dila mau balas dendam sampai cowok itu mati. Biar Mbak Rizka gak nangis lagi. Nanti Oca bilang kalau ketemu lagi sama Mbak Dila. Bilang kalau Mbak Rizka bahagia sekali kalau Mbak Dila mau membunuh anak itu. Rizka! Ibu, tolong bawa kembali Oca ke kamar ya. Iya doang. Rizka hitam saya. Hai sayang. Hai. Mama dari tadi udah nungguin kamu loh. Dia pengen kenal sama pacar saya. Masuk yuk. Ma? Mama? Malam mana? Malam. Ma, kenalin ini opi yang waktu tulisnya ceritain ke Mama. Kurang ajar kamu. Maaf, Tante. Lisa, suruh dia pergi dari rumah ini. Mama gak suka sama dia. Ma? 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 Kamu kok gitu sih? Aku gak tahu, Lis. Tanah aku gak bisa kukendalikan. Ih, kurang ajar. Pergi kamu dari sini. Aku gak mau ngeliat muka kamu lagi. Lis, sumpah, Lis. Sumpah. Pergi. Aku gak berniat kurang ajar sama kamu, Lis. Pergi. Pergi kamu dari sini. Tarno. Tarno. Yanon. Lisa. Tarno. Usir dia. Seret dia. Ayo keluar. Lis. Usir dia. Dengar-engar aku dulu, Lisa. Keluar kamu. Lis. Dengar aku dulu, Lis. Ayo. Lisa. Tutup pintunya. Bagaimanapun menurut saya, silahkan kamu salah, Lis. Tapi laki-laki itu yang menyebutkan mati adik saya, dok. Dia yang membuat Dila bunuh diri. Saya rasa saya wajar. Kalau saya senang, saya ada yang Dila yang balas dendam, dok. Saya mengerti perasaan kamu, Lis. Tapi kamu harus ingat, kamu calon dokter. Apapun alasannya, seorang dokter berkewajiban untuk menyelamatkan siapapun dari kematian. Bukan mendorong terjadinya pembunuhan. Sekarang kita umpamakan. Oca memang bisa berhubungan dengan arwah almarhumah Dila. Saya minta, kamu sampaikan pesan kepada Dila melalui Oca. Agar dia tidak balas dendam. Baik, dok. Saya pernah dengar kalau kamu itu suka nguping. Tapi sekarang saya baru percaya. Kamu itu harusnya sadar kalau perbotong nguping itu jelek. Saya sadar kok. Saya juga gak suka. Tapi namanya penyakit, saya bisa apa. Sampai sekarang saya juga mencari orang untuk nyembuhin saya. Orang lain gak akan bisa nyembuhin kamu. Tapi kalau memang kamu niat, kamu bisa nyembuhin diri kamu sendiri. Koas. Iya. Benar gak Oca bisa bicara sama arwah? Saya rasa itu cuma hayalan dia aja kok. Umpamanya benar. Apa Koas mau minta sama Oca yang pengen pesan buat arwah adiknya Koas? Supaya gak balas dendam? Enggak. Justru saya ingin laki-laki pengocok itu dihukum mati. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan. Terima kasih.